PEMBICARA 1 DPR dari 575 anggota DPR yang ada atau setara dengan 20,5% itu adalah capaian tertinggi sepanjang sejarah elektoral kita terutama di era reformasi mulai tahun 1999 nah kalau dilihat lebih dalam lagi dari sisi pola keterpilihan ini memang agak unik ya sistem pemilu kita sistem pemilu kita proporsional terbuka dimana semua caleg berapapun nomor urutnya punya peluang keterpilihan tapi ternyata dari sisi konfigurasi caleg terpilih di DPR RI mayoritas caleg yang terpilih adalah mereka yang berada pada nomor urut kecil yaitu khususnya pada nomor urut 1 nah bisa dilihat 308 laki-laki terpilih itu adalah laki-laki caleg pada nomor urut 1 dan 57 perempuan dari 118 yang terpilih itu adalah yang berada pada nomor urut 1 sehingga kalau digabungkan antara mereka yang nomor urut 1 dengan nomor urut 2 maka 80% lebih caleg terpilih adalah mereka yang berada pada nomor urut 1 dan nomor urut 2 jadi di Indonesia meskipun sistemnya proporsional terbuka tapi penempatan nomor urut itu masih memberi dampak besar bagi keterpilihan caleg nah ini data dari keterpilihan caleg berdasarkan nomor urut bagaimana dengan menuju 2024 dari sisi konfigurasi kerangka hukum terlebih dahulu menuju 2024 kita memutuskan untuk tidak melakukan revisi undang-undang pemilu sehingga undang-undang yang kita gunakan antara pemilu 2019 dan 2024 akan sama hal ini karena memang ada keputusan dari eksekutif Presiden Jokowi yang tidak menghendaki pemilu sehingga proses yang sudah berlangsung di DPR menjadi terhenti dan kemudian diputuskan tetap menggunakan undang-undang yang sama yang kedua juga undang-undang pilkada tidak berubah dengan demikian karena tidak ada perubahan undang-undang pilkada di 2024 akan ada dua pemilu secara berbarengan yang akan terselenggara atau pemilu serentak dan pilkada serentak meskipun berbeda bulan pemilu pada bulan Februari 2024 tanggal 14-14 Februari untuk memilih Presiden dan anggota legislatif lalu pilkada di bulan November pada tanggal 27 untuk memilih seluruh kepala daerah di seluruh provinsi dan kabupaten kota di Indonesia kemudian juga tidak dilakukan revisi undang-undang partai politik dengan demikian menuju 2024 di tengah kemunduran demokrasi kita bicara soal kelemahan sistem politik, sistem kepartaian dan sistem pemilu maka ruang untuk melakukan reformasi atau perubahan penguatan dari sisi sistem itu akan sulit untuk dilakukan jadi kalau kita gambarkan problem-problem yang sudah kita identifikasi pada pemilu 2019 itu potensial akan kembali berulang harapan publik untuk melakukan reformasi kebijakan tertumpu akhirnya kepada lembaga peradilan orang akan berduyun-duyun pergi ke mahkamah konstitusi untuk memecahkan kebuntuan dalam pengaturan pemilu serta melekatkan harapan yang tinggi pada KPU bawah selu untuk melakukan inovasi terobosan teknis penyelenggaraan pemilu sebagai jawaban atas upaya untuk melakukan perbaikan selain juga ada isu krusisi penjabat kepala daerah yang akibat dari peniadaan pilkada di tahun 2022 dan 2023 di 271 daerah dan pengisian penjabat ini tidak ada skema afirmasi untuk penjabat kepala daerah perempuan misalnya dari 271 daerah itu apakah ada afirmasi yang akan didorong oleh atau kemudian menjadi komitmen Presiden Jokowi agar diisi oleh penjabat kepala daerah perempuan itu tidak tersedia mekanismenya nah bagaimana dengan perempuan dan pemilu 2024 otomatis kita tidak ada perubahan sistem pemilu kita akan tetap menggunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD sama dengan 2019 lalu sistem distrik berwakil banyak atau single non-transferable vote untuk DPD serta pilpres dan pilkada DKI dengan sistem pemilu dua putaran two-round system dan pilkada menggunakan sistem pluralitas kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan pun masih stagnan yaitu terbatas pada penempatan perempuan di daftar caleg yaitu paling sedikit 30% dengan skema pencalonan semi-zipper setiap tiga caleg memuat paling sedikit satu orang perempuan caleg dan ini afirmasi yang kita punya untuk pemilu 2024 tidak ada kebijakan afirmasi untuk mendorong keterwakilan perempuan yang lebih kuat di DPD tidak ada kebijakan afirmasi untuk pemilu presiden tidak ada kebijakan afirmasi untuk pilkada jadi untuk pemilu DPD presiden pilkada figur perempuan akan muncul tanpa kemudian ada tindakan khusus yang bisa mendorong kehadiran mereka secara lebih mudah untuk mengejar ketertinggalan ataupun ketidaksetaraan nah bagaimana dengan 2024? pemilu 2024 perempuan akan kembali menghadapi tantangan yang berulang yang pertama politik biaya tinggi tidak usah melakukan politik transaksional pun dalam pemilu kita politiknya memang sudah berbiaya tinggi ongkos politiknya sudah tinggi kompetisi yang mahal sebagai konsekuensi sistem pemilu proporsional terbuka padahal perempuan memiliki modal kapital lebih lemah yang kemudian ini juga berkorelasi dengan tumbuh suburnya politik dinasti dan melemahnya perempuan kader partai jadi politik biaya tinggi yang kemudian dikorelasikan dengan penguasaan pembiayaan atau modal oleh sekelompok pemodal di partai juga menimbulkan praktik politik dinasti di partai politik kita yang kedua budaya politik yang buruk masih berhadapan perempuan dengan jual-beli nomor urut mahar politik dan jual-beli suara atau vote buying yang ketiga perempuan akan kembali berhadapan dengan dukungan politik yang masih rendah afirmasi dalam banyak hal dianggap sebagai beban oleh partai politik dan lebih sebagai pemenuhan kewajiban yang diperintahkan oleh undang-undang kalau tidak dipenuhi bisa didisqualifikasi belum sepenuhnya menjadi sebuah komitmen nilai kenisjayaan dalam berdemokrasi rendahnya komitmen politik ini diperlihatkan misalnya nomor urut yang tidak strategis yang diberikan kepada perempuan mayoritas perempuan ditempatkan pada nomor urut 3, 5, dan 6 padahal keterpilihan itu mayoritas di nomor urut kecil nomor urut 1 dan 2 kemudian pemilihan dapil yang tidak menguntungkan atau dapil yang tidak strategis serta yang terakhir penguatan kapasitas yang tidak optimal dilakukan bahkan penguatan kapasitas lebih banyak dilakukan secara mandiri oleh caleg ataupun dilakukan oleh pihak-pihak ketiga di luar partai yang keempat akses pada informasi pemilu yang terbatas membuat kerja-kerja pemenangan pemilu tidak optimal ini sebagai ekses dari tadi penguatan kapasitas yang juga tidak maksimal yang berikutnya lagi hambatan kultural tadi Mbak Julia sudah menyebut banyak marginalisasi, subordinasi, stereotipe, KDRT, dan beban ganda yang menghambat keterpilihan perempuan karena dia membentuk pola pikir di masyarakat kita yang masih menempatkan perempuan sebagai pemimpin kelas 2 untuk dipilih lalu kampanye digital dan penggunaan medsos ini meningkatkan potensi kekerasan berbasis elektronik terhadap kandidat perempuan misalnya dirasakan oleh Rahayu Saraswati ketika berkompetisi di Pilkada Tanggerang Selatan bagaimana kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik digunakan untuk melakukan pembentukan opini yang melemahkan elektabilitas dan juga kredibilitas sebagai kandidat dan yang terakhir misinformasi dan disinformasi mengganggu kemurnian suara perempuan bisa dibayangkan kita berada di tengah polarisasi yang membelah tapi juga dilingkupi oleh misinformasi dan disinformasi sementara pemilih yang loyal itu pemilih perempuan nah ini yang kemudian bisa berdampak pada fitna, hoax, dan polarisasi disintegratif mendistorsi kemurnian suara perempuan tapi ternyata tadi Mbak Julia juga sudah menyinggung perempuan menunjukkan resiliensi yang pertama menjaga keterwakilan perempuan di politik adalah bagian dari menjaga ketahanan demokrasi karena demokrasi tanpa keterwakilan perempuan adalah demokrasi yang defisit demokrasi yang tanpa makna nah perempuan ternyata menunjukkan partisipasi elektoral yang tinggi dalam praktik demokrasi kita meskipun banyak faktor ya apa yang mengkontribusikan ini partisipasi elektoral adalah modalitas dalam berdemokrasi yang kedua di tengah politik biaya tinggi praktik politik yang masih koruptif dan ketatnya kompetisi ternyata keterpilihan perempuan meningkat secara perlahan artinya perempuan memiliki kemampuan untuk bersaing nah yang ketiga meski kehadiran perempuan anggota legislatif kerap dihubungkan dengan politik dinasti di partai politik yang sesungguhnya juga menjebak para legislator dan politisi laki-laki ini kan sindrom atau penyakit yang menyerang semua bukan hanya perempuan tapi sorotan kepada perempuan lebih bias karena memang untuk masuk ke politik pun perempuan tidak mudah namun perempuan politik terutama anggota legislatif menunjukkan resiliensi melalui soliditas dan sinergitas bersama gerakan masyarakat sipil dalam mendorong legislasi pro perempuan dan anak misalnya revisi undang-undang perkawinan dimana merekonstruksi usia kawin anak menjadi 19 tahun mohon maaf usia kawin minimal menjadi usia 19 tahun dan juga yang terakhir pengesahan RUU TPKS menjadi undang-undang yang menggambarkan bagaimana sinergisitas gerakan antara alek perempuan dan juga gerakan masyarakat sipil perempuan tentu saja dengan dukungan para alek laki-laki disinilah saya mencatat sebagai resiliensi perempuan saya sudah 15 menit tapi saya izin 1 menit lagi nah ada sejumlah rekomendasi yang bisa saya dorong yang pertama modalitas loyalitas pemilih perempuan perlu disinergikan oleh partai politik dan penyelenggara pemilu dengan akses pada informasi, pengetahuan, dan pendidikan kepemiluan sehingga pemilih perempuan benar-benar menjadi pemilih yang berdaya dan berdaulat mengurangi suara tidak sah dan melahirkan posisi tawar yang lebih kuat melalui pilihan sadar pemilih perempuan di pemilu jadi pemilih perempuan yang berdaya adalah yang sadar penuh terhadap pilihan-pilihannya yang kedua mendorong komitmen partai politik untuk mewujudkan penempatan perempuan pada nomor urut 1 di paling sedikit 30% dapil jadi memang di tengah tidak berubahnya undang-undang dorongan advokasi kita mengarah kepada pimpinan partai politik untuk menempatkan perempuan pada nomor urut jadi yaitu nomor urut 1 setidaknya paling sedikit 30% dapil lalu perempuan partai perlu menyusun database anggota database berbasis suara dan peta dapil untuk mendukung pencalonan perempuan secara lebih terencana terukur, sistematis, dan strategis perempuan calon juga perlu memanfaatkan keterbukaan data pemilu atau open data KPU dan berbagai publikasi melalui sistem teknologi informasi yang masif digiatkan oleh KPU Bawaslu untuk menyusun basis strategi dan prioritas kerja-kerja pemenangan mendorong pemanfaatan teknologi digital dan media sosial untuk mengurangi ongkos politik dan penjangkauan pemilih secara lebih luas terus terang kita tidak bisa berbuat apa-apa sistem pemilu tidak berubah, rangka hukum tidak berubah tantangan terbesar perempuan politik di 2024 adalah memanfaatkan segala ruang sehingga pemilu bisa dijangkau lebih sederhana dan lebih mudah dan teknologi digital dan media sosial setidaknya menjadi peluang untuk itu lalu gerakan perempuan penting mengawal seleksi penyelenggara pemilu di daerah sehingga memenuhi keterpilihan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di KPU dan Bawaslu pada tingkatan daerah dengan harapan paradigma yang baik soal keterwakilan perempuan dan demokrasi inklusif di penyelenggara pemilu juga akan melahirkan pendekatan-pendekatan dalam melakukan pendidikan pemilih yang juga lebih adil gender dan inklusif terakhir reformasi sistem politik dan kepartaian harus terus didorong agar adil dan ramah gender apakah harapan itu setelah 2024 tapi sinergisitas kita, MP3IS, gerakan masyarakat sipil, perguruan tinggi harus tetap didorong sebagai penutup ternyata resiliensi perempuan Indonesia di tengah sistem politik yang mahal, yang transaksional dan perilaku koruptif yang masih tinggi mampu bertahan karena perempuan politik memiliki moralitas etis melampaui elektoral tak sebatas kursi saya kutip dari caleg perempuan yang gagal di 2019 akan tetapi tetap maju dengan menyatakan sistem pemilu kita yang tidak ramah perempuan tapi kita tetap ingin mewujudkan perjuangan 30% afirmasi jadi perjuangan para caleg dan alek perempuan itu memang luar biasa kempasan dari segala lini yang membuat kita bertahan adalah konsistensi dalam perjuangan kalau bukan kita siapa lagi jadi perempuanlah yang kemudian ikut berkontribusi besar di dalam menjaga resiliensi demokrasi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati